So, coba sendiri, jika kalian tidak coba, kalian tidak tahu, ya, kalian masih tetap penasaran sampai kapanpun, karena jarang banget yang ngebongkar ilmu ini. Oke, ini ilmu mahal, ya, saya tidak minta imbalan apa-apa. Nah, sebelum itu, buat kalian juga, ya, yang pengen digambar kodamnya, atau kalian penasaran, ya, kalian tuh punya kodam atau tidak, ya, tapi, mau ikutin cara saya yang saya sudah buat di video sebelumnya, kalian takut? Nah, mendingan kalian langsung aja, ya, order lukisan guide atau gambar guide ke at the sensei ilustrator, yang gimana di sana nanti kalian akan diterawang, lalu digambarkan kodam kalian. Untuk agar kalian bisa mengetahui dan lebih yakin tentang kodam-kodam yang ada di diri kalian. Dan juga, itu pun dikasih penjelasannya mengenai kodam pendamping yang ada di diri kalian, jadinya kalian nggak usah susah-susah untuk ngecek dan lain sebagainya, ya. Buat kalian, yuk langsung aja di order sekarang juga, ya, mulai dari paket 1 sampai paket 4. Dan juga banyak diskon-diskon, ya, yang ada di desain ilustrator. Yuk ya, bisa follow Instagramnya, at the sensei ilustrator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya, Kang Yuda Lesmana, dan kita masuk ke konten edukasi spiritual, yang dimana konten ini akan mengedukasi kalian semua mengenai hal-hal spiritual yang mungkin belum kalian ketahui. Pada konten kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengisi energi positif ke suatu benda, terutama untuk para pemula. Yang dimana, energi positif ini, jikalau kita gunakan sehari-hari, akan menimbulkan dampak yang positif juga untuk keseharian diri kita. Nah, buat kalian yang penasaran, ya, jangan lupa di klik dulu tombol subscribe, like, dan share untuk membantu channel misteri kita agar terus berkembang dan memberikan informasi-informasi mengenai hal-hal spiritual yang mungkin belum kalian ketahui. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. Bagaimana cara mengisinya? Dan bagaimana agar aura yang kita isi ke dalam suatu benda itu, aura yang positif? Nah, saya akan bagi beberapa cara, yaitu step yang pertama untuk muslim, dan juga bisa dipraktekan untuk non-muslim. Jadi, kalian terus simak video ini. Kalian cukup siapkan beberapa benda yang ingin kalian isi dengan energi positif tersebut. Salah satu contohnya, benda yang bisa diisi oleh energi positif yaitu tasbi, atau batu akik, atau benda-benda lainnya yang dapat menyerap energi positif. Akan tetapi, saya rekomendasikan lebih baik benda-benda yang berasal dari alam. Contoh, tasbi ini kenapa bisa? Karena tasbihnya berasal dari kayu, cendana, atau kayu yang lainnya pun tidak apa-apa, karena kayu ini berasal dari alam. Batu akik, batu akik pun sama. Batu alam ya, yang asli teman-teman, jangan yang obsidian atau yang pasakan. Nah, setelah kalian menyiapkan benda-benda tersebut, benda yang ingin kalian isi, kalian niatkan untuk muslim, itu kalau bisa isinya setelah kalian ibadah sholat. Nah, setelah sholat, kalian jikiran. Nah, jikirnya baca apa bang? Saya rekomendasikan alangkah baiknya membaca salawat nabi. Kenapa sholat nabi? Karena sholat nabi itu pusat dari segala doa yang dimana akan menimbulkan energi positif untuk teman-teman yang melantunkan bacaan tersebut. Oke, untuk non-muslim, kalian bisa membaca doa. Sesuai dengan keyakinan kalian, selagi doa itu baik. Atau kalian bisa niatkan saja. Ya Tuhan, tolong isi benda-benda ini. Ya Tuhan, tolong isi benda ini. Ya Tuhan, tolong isi benda ini. Energi positif yang berasalkan dari afrimasi doa yang saya panjatkan kepada Tuhan. Terus, niatkan sesuai dengan niat kalian. Hati-hati, jangan sampai salah niat. Jika kalian salah niat, ada keselimpet dikit, niatnya tidak baik, itu akan menjadi hal-hal yang tidak baik juga. Yang dimana akan menimbulkan aura negatif, bukan malah aura positif. Oke, selanjutnya, setelah jikir ya yang tadi, yang untuk agama muslim. Kalau bisa, jikirnya itu minimal 33 kali lebih banyak, lebih bagus. Ya, kenapa? Semakin banyak kita berjikir, semakin banyak kita bersalawat, aura positif itu akan berkumpul, ya, ketarik oleh aura diri kita. Yang dimana nanti, setelah membaca salawat lebih dari 33 kali atau 33 kali, itu kalian bisa tarik ya untuk yang muslim. Cara tariknya bagaimana? Oke, kalian cukup baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quta illa billahil alil ajim. Setelah baca ya, kalian posisi gini kan nih, ya, tasbih atau batunya kalian menggang. Kalian seolah-olah isi seperti ini. Oke, ya, nyatakan, ya Allah, semoga benda ini terisi oleh afirmasi doa salawat yang saya panjatkan. Terus, ya Allah, tolong isi benda ini dengan energi positif yang nanti akan berdampak kepada diri saya. Itu pun bisa ya, oke. Yang non-muslim tuh bisa langsung niatnya seperti itu ya. Pakai, ya Tuhan, tolong isi benda ini dengan energi positif lalu genggam seperti ini ya. Bacanya, makin banyak makin bagus, ingat. Oke, yang kedua, setelah diisi, ya, setelah kalian genggam semuanya kayak gini, kalian bisa terapkan terus-menerus agar energinya makin besar. Ya, kalau kalian bisa menerapkan selama 40 hari, 40 malam tanpa putus, itu akan berisi energi positif yang sangat kuat. Ingat ya, energi positif bukan keisi kodam. Beda ya, kalau ngisi kodam sama yang isi energi, beda. Oke, selama 40 hari terus-terus tanpa putus, nanti juga akan berpengaruh baik kepada diri kalian. Akan tapi, satu, ingat ibadahnya ya, untuk muslim, sholatnya jangan sampai ditinggal, yang non-muslim pun sama. Jangan sampai ditinggalkan ibadahnya. Karena kalian ingin mendapatkan aura positif, kalian pun harus melakukan hal-hal positif yang berhubungan dengan keimanan. Oke, ini sebenarnya teman-teman, ya, sebenarnya hanya dua step, ya, sebenarnya itu dari dua step itu mewakili beberapa cara, ya, untuk kalian semua terapkan di rumah. Oke, kalau bisa kalian jangan beritahu siapapun, ya, jika lo kalian berhasil mengisi aura positif tersebut ke dalam benda yang kalian tuju. Nah, jika lo kalian sudah mengisi energi tersebut, kalian bisa gunakan sehari-hari. Yang dimana nantipun akan berdampak positif kepada kehidupan kalian. So, coba sendiri, jika lo kalian tidak coba, kalian tidak tahu, ya, kalian masih tetap penasaran sampai kapanpun. Karena jarang banget yang ngebongkar ilmu ini. Oke, ini ilmu mahal, ya, saya tidak minta imbalan apa-apa. Setidaknya nanti akan berdampak positif pada diri kalian. Saya hanya minta imbalan. Jangan lupa di-support terus channel misteri kita. Dan buat kalian yang barangkali ingin merequest, ya, mengenai edukasi spiritual lainnya, kalian bisa komentar di bawah. Atau saya juga akan mengadakan beberapa giveaway, yang dimana giveaway ini mungkin yang bikin kalian penasaran, ya, yaitu saya akan menerawang kodam dan aura kalian. Dan saya akan bacakan di konten-konten yang lainnya. Nah, buat kalian yang ingin diterawang auranya dan kodamnya secara gratis, kalian tinggal berkomentar atau follow Instagram saya dengan cara kirim nama lengkap kalian dan tempat tanggal lahir kalian selengkap-lengkapnya ke Instagram saya atau misteri kita, oke? YL underscore PICS atau misteri kita underscore channel. Ditunggu ya, teman-teman. Ini giveaway dari saya. Oke, mungkin dari saya itu saja teman-teman ya semua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang, bisa langsung kritik saja di kolom komentar, ya. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita. Terima kasih telah menonton!